Malah si Warkop naik kelas ini, jadi disitu ada kopi, ada makanan-makanan ringan juga Intinya, makanan-makanan yang memang ada di Warkop sih Banyak yang satu lagi fashion show bro, gak mau di stop jalannya Oke, Dik, ini usaha kopi ini udah lama apa? Nah, ini usaha kopi yang baru gue gelutin kurang lebih 3 bulan Tapi olah-olah lam banget, kita udah punya kurang lebih 10 store Yang akan kita buka Mau kopi? Ini sama-sama nih adeknya Iya, terima kasih Apa mama-mama ya mau gak? Iya, ini sedotannya Kak Nanti minum aja man Iya Dik, tapi ini dalam kondisi pandemi gini banyak yang usaha-usaha bulung tikar Tetapi kita ganti banyak buka cabang nih Nah, itu dia, karena memang bisa dibilang Strategi bisnis Warkop naik kelas ini yang sekarang lagi gue jalanin ini bisa gue bilang bisnis anti-pandemi Dan memang sekarang banyak banget orang yang di PHK karena pandemi Justru gue disini pengen berusaha ngebuka lapangan pekerjaan dengan banyaknya kemitraan gitu Jadi temen-temen yang buka mitra restoran Warkop naik kelas bareng sama gue Jadi secara tidak langsung berarti membuka peluang lapangan pekerjaan Karena kan butuh barista dan segala macam Pastinya Berarti kalau kayak gini sebagai Mas, kopi mas Sini dong, aduh Kopi dulu Masnya juga masnya Selamat buka puasa masnya Iya, bener Karena sekarang gini sih Dengan adanya pandemi kayak gini Akhirnya membuat orang tuh berpikir lebih keras lagi untuk punya side income Gitu sih Jadi kayak orang yang berkantor segala macam Begitu ya amit-amit ya kena PHK segala macam Selesai Nggak bisa ngapa-ngapain Nah, dengan adanya bisnis yang gue coba buat Akhirnya bisa ngajarin temen-temen Bukan ngajarin ya Bisa ngajak temen-temen untuk bisa punya side income Yang nantinya side income itu bisa menjelma jadi Premier dan regular income temen-temen Berarti ini Free flip Ada warna kelas, monggo Silahkan Ibu, ibu, ibu Ibu, kata baru kuat adek Oh iya, mau apa-apa Ada keluarga lain nggak? Mau dibuaksin itu nggak apa-apa Adanya mau Boleh, nih Iya, sama-sama Bik, ini awalnya lu juga pencipta kopi juga nggak saya? Bener Jadi memang dari awal tuh bukan cuma pencipta kopi Bahkan gue ikut, bukan ikut sekolah sih Tapi Saat gue pertama kali ikut Sampu lu, kesini Saat pertama kali gue bikin Kenapa tuh? Iya, nggak Nah, karena saat pertama kali bikin coffee shop Ikutan Ikutan Training gitu loh Jadi ikutan Gimana caranya bisa megang kopi Terus bisa bikin produk kopi yang Yang oke Dan Diajarin sama beberapa temen juga Akhirnya kita bikinlah satu restoran gitu Dan Akhirnya Terjelmalah sih Warkop naik kelas ini Jadi Disitu ada kopi Ada makanan-makanan ringan juga Intinya Makanan-makanan yang memang ada di Warkop sih Dan Kenapa Warkop naik kelas Sekarang Dia naik kelas karena ada makanan-makanan western lainnya Gitu Lepukah Dan That one Terima kasih.